Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara mengganti untuk shaft root di bagian jigsaw ya rekan-rekan. Kebetulan ini gergaji jigsaw saya ada masalah di bagian connecting untuk mata gergajinya ini untuk springnya sepertinya di dalamnya patah dan tidak bisa mengunci dengan benar untuk mata gergajinya sehingga saat kita gunakan mata gergajinya lepas ya rekan-rekan ya. Setelah saya cari-cari ternyata memang tidak ada yang jual spare part di ujungnya saja untuk connectingnya saja harus satu shaft ke atas jadi kita harus ganti satu set. Saya sudah dapat barangnya dan sekarang kita akan langsung saja ya rekan-rekan ya saya akan sekalian menunjukkan buat rekan-rekan mungkin yang ada masalah sama dengan gergaji jigsaw saya ini bisa kita sama-sama tahu bagaimana cara untuk menggantinya. Baiklah rekan-rekan langsung saja kita mulai videonya. Oke rekan-rekan ini adalah mesin jigsaw yang saya punya dan ini memang ada masalah di bagian connecting dengan mata gergajinya ini ya. Ini kemarin saya ikat dengan kawat supaya dapat mengunci dan tetap saya bisa gunakan karena belum dapat spare partnya dan ini sudah dapat ya rekan-rekan ya spare partnya kita akan ganti. Kita lepas dulu untuk pengikat kawat yang masih terpasang ini. Kita lepas semuanya. Sekarang tinggal kita lepas untuk mata gergajinya ini mudah banget ya rekan-rekan untuk melepasnya karena ini penguncinya sudah dull, sudah patah sepertinya ya untuk spring atau pair di bagian dalamnya. Jadi tidak bisa mengunci dengan benar. Oke rekan-rekan sekarang kita mulai bongkar saja ya. Kita menggunakan kunci L bawaan di sini kita buat untuk melepas bagian base blade-nya ini. Pertama kita akan lepas dulu untuk baut, ada dua baut L di sini kita lepas terlebih dahulu kita kendorkan. Kemudian kita ambil untuk bautnya, kita ambil untuk bracket-nya, nah seperti ini. Kemudian untuk base blade-nya kita lepas. Setelah itu tinggal kita buka untuk bodi dari sebelah kanan ini dengan melepas semua skrup yang sebelah kanan. Cuma menggunakan obeng agak lama, saya menggunakan screwdriver saja ya rekan-rekan ya, atau mesin bur seperti ini supaya lebih cepat. Oke tinggal kita lepas untuk bodi sebelah kanan ini, mudah untuk melepasnya, tidak terlalu sulit. Nah ini untuk mesinnya sudah terlihat ya rekan-rekan ya, bagian dalam itu hanya seperti ini. Kita lepas terlebih dahulu untuk spring yang ada di depan di sini supaya tidak hilang. Kemudian tinggal kita lepas untuk bracket sebelah atas, kemudian kita tarik ke atas, nah seperti ini. Nah sudah terlepas, kita lepas dulu untuk bracket depan. Nah seperti ini rekan-rekan ya, untuk shaft-nya atau as-nya yang akan kita ganti. Sebenarnya as-nya masih bagus, cuma ini yang rusak itu pengunci ini ya, ini spring di dalamnya sepertinya patah. Tapi kita kalau mengganti harus semuanya, tidak bisa diganti ujungnya saja. Ini saya sudah dapat spare part-nya namanya Recipro Cutting Lever ya, ini dari merek yang sama, merek Riu. Jadi ini satu set ya rekan-rekan ya, satu as dari atas sampai bawah termasuk penguncinya. Sekarang kita langsung buka saja, kita akan cek terlebih dahulu. Bentuknya sepertinya sama ya rekan-rekan ya, untuk bagian shaft atasnya, kita yang masalah hanya di bagian di penguncinya ini ya. Ini kalau yang normal seperti ini rekan-rekan ya. Kalau kita tarik, kita lepas dia kembali lagi ke posisi semula dan mengunci dari mata gerganjinya. Kalau kita bandingkan dengan yang lama, sama persis tidak ada yang berbeda, sehingga sekarang tinggal kita bisa pasang untuk yang baru. Sebelum dipasang, kita kasih untuk paslin ya rekan-rekan ya, atau gris. Ini saya menggunakan gris putih saja supaya terlihat lebih tidak terlalu kotor ya, kalau menggunakan gris yang putih seperti ini, daripada kita menggunakan gris yang hitam. Kita kasih gris di bagian asnya juga ya. Bagian as dari atas sampai bawah, kemudian tempat bearing itu, kemudian as pin yang kecil ini, kita kasih gris semuanya supaya nanti lebih awet saat kita gunakan. Oke, setelah kita semua kasih gris, sekarang tinggal kita pasang untuk bracket yang atas, kemudian kita pasang juga untuk bracket depan seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan di posisi bracketnya itu atas dan bawah, bisa masuk dulu di posisinya ya. Kemudian baru bracket yang di bagian depan. Tidak terlalu sulit juga ini untuk memasangnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, sudah pada posisi yang benar. Ini kita bisa tekan agak ke bawah posisinya. Oke, setelah itu kita pasang kembali untuk spring. Ini di bagian depan di sini, untuk pemasangannya hati-hati ya, rekan-rekan ya, nanti mencelat untuk springnya ini agak susah untuk mencari spare partnya. Oke, kita pasang pada posisinya seperti ini, sudah oke. Kemudian tinggal kita tutup kembali untuk bodi sebelah kanan. Kita rapatkan seperti ini, setelah sudah tinggal kita pasang untuk semua skrupnya. Jangan sampai sisa ya, rekan-rekan ya. Kebiasaan kita itu kalau servis seperti ini, skrupnya tidak kurang tapi malah sisa. Oke, kemudian tinggal kita pasang kembali untuk base platenya di bagian bawah di sini. Kita pasang dua baut. Setelah itu tinggal kita kencangkan menggunakan kunci L. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, untuk bagian connecting yang rusak tadi sudah oke kembali. Tinggal kita pasang untuk mata gergajinya, kita masukkan dan kita lepas untuk levernya. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Kita coba. Sudah berfungsi dengan normal untuk jigsawnya dan saat kita hidupkan untuk mata gergajinya tidak lepas ya, rekan-rekan ya. Sudah normal. Sekarang kita coba untuk memotong kayu. Ini kayu yang lunak saja ya, rekan-rekan ya, untuk percobaan. Terasa agak lama karena memang ini saya menggunakan orbital 0 untuk settingannya, jadi terlihat lama. Tapi ini untuk hasil potongannya lebih bagus. Sekarang kita akan coba untuk ubah settingan orbitalnya ke 2. Nah, kalau menggunakan settingan orbital 2 atau 3 seperti ini, maka jigsawnya akan lebih kencang untuk memotong. Karena memang dia ada pukulan ke depan saat bergajinya naik. Seperti itu, jadi lebih kuat untuk memotong kayu. Oke, sudah lancar untuk jigsawnya dan berjalan normal. Kurang lebih seperti itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka, mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih. 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 Terima kasih.